Dulu Poco pun terkenal cuma mengadalkan price to performance doang Tapi dengan keluarnya Poco F2 Pro ini Mindset kalian tuh harus berubah gak kayak dulu Dan sayangnya tuh gak ada 5 hal ini di ponsel ini Apa saja itu disini Fadhil, mari aja kita review Yang pertama itu refresh rate yang standar Pasti aja lah, namanya netizen tuh pasti ada yang komen Kenapa sih si refresh ratenya standar gak 90Hz Atau 120Hz kayak Realme X3 Ya emang sayang sih, tapi dengan pengalaman dan kualitas yang udah diberikan Saya bisa lupain tentang masalah refresh rate yang standar itu Saya inget dulu ya banget ponsel Xiaomi pertama yang pake layar jenis OLED Yaitu Redmi Pro Awalnya excited banget, tapi hasilnya ya gitu deh Harus diakuin semakin kesini ya, semakin berkembang pesat Dan saya suka dengan layar AMOLED di Poco F2 Pro Kontras warnanya cukup tinggi, warnanya tajem banget Pokoknya saya suka, layarnya ini memiliki beberapa pengaturan warna ya Bisa ditajemin, bisa ngikutin sRGB biar warnanya akurat juga Pokoknya masalah kualitas warna yang ditampilin jangan diraguin lah Karena dia juga udah dukung HDR10 Plus Lalu ada fitur DC Dimming atau Anti Flicker Yang bisa mengurangi flickering di layar Tapi kalau fitur DC Dimming dinyalain, baterai bakal lebih terkuras Dan kualitas warna dan gambar bakal berkurang Lebih lanjutnya masalah flickering saya udah pernah bahas di video lain Nanti kalian tinggal nonton aja, bisa diliat di link deskripsi di bawah Karena lumayan panjang ya, nanti belebar Pokoknya si flickering ini bisa buat mata kalian lebih lelah dibandingkan layar jenis lain Oke balik lagi masalah layarnya, buat nonton Youtube atau Netflix cukup enak banget Karena gak ada gangguan sedikit pun kayak poni atau lubang kamera Pokoknya cakep lah Terakhir walau gak punya 90Hz atau lebih Tapi dia punya touch sensing sampai 180Hz Dan cukup sensitif, saya suka Emang ada sedikit gangguan lainnya Yaitu di sudut tertentu terlihat ada warna kayak pelangi Tapi gak terlalu masalah Lalu entah kenapa sensor sidik jarinya tuh ditaruh agak atas, agak ngangkat Jadi kalau pas mau masukin sidik jari atau pascode, agak susah gitu Jadi harus ada sedikit effort aja gitu buat njangkaunya Tapi ya untungnya kecepatan sidik jarinya gak mengecewakan Tapi ya gak terlalu cepet juga Kedua tuh dia gak punya wireless charging Yap, bodinya ini tuh udah berbalut kaca dan logam di bagian framenya Biasanya kalau flagship tuh kan ada wireless charging Tapi ini enggak Pastilah ada yang nyanyin ini gak punya wireless charging Tapi sebenernya buat saya pribadi Masalah wireless charging tuh kayak kurang kepake sih buat saya Kalau misalkan lagi ada SMS atau telepon atau WA harus diangkat Dan nanti ngecasnya stop gitu Jadi ribet aja gitu Terus kecepatannya juga ya gak jauh cepat dibandingkan si yang di apa Kabelnya gitu Lalu kenapa gak ada wireless charging? Ya masalah harga Karena ini lebih murah dibandingkan Mi 10 Untungnya pengalaman pake F2 Pro secara fisik ini cukup nyaman Solid banget Apalagi saya suka dengan detail kecil Dengan tombol power yang dikasih warna beda sebagai pemanis Dan ada LED notifikasi di atas kamera Yang sebenernya ya keliatan aja sih Kalau misalkan ada notifikasi Bisa di custom juga warnanya Tapi sayang aja lebih seneng ya Kalau misalkan ada di bagian depan Karena ya kadang agak susah dilihatnya Di sini ini mantep ya Untung Poco ini gak nerapin kamera vertikal Kayak yang lain-lainnya yang mainstream banget Si kameranya tuh disimpen melingkar Sekilas kayak OnePlus 7T Tapi punya kamera pop up Yang harus kalian ketahui adalah Poco F2 Pro ini tuh cukup berat Lebih berat dibandingkan Mi 10 Emang ya agak pegel ya Kalau pegang Poco F2 Pro ini Dan ukurannya juga cukup panjang Jadi mungkin buat yang mau beli Dan concern banget ke masalah grip Kalian harus coba langsung dulu Tapi buat saya Gak masalah Walaupun ya masih dianggap berat Karena berat tuh ada motor yang buat si Apa masalah kamera pop upnya Dan untungnya si Poco F2 Pro ini Gak ngilangin jack 3,5mm Kayak di Mi 10 Dan pengalaman pemakaian fisiknya juga Lebih nyaman Karena ditambah ada motor vibrate Yang sama kayak di Mi 10 Jadi nyaman banget saat texting Atau hal lainnya Ketiga tuh dia gak ada rating IP68 Karena harganya bisa dikatakan cukup terjangkau Dengan spek yang diberikan Pasti Poco F2 Pro gak dibekalkan fitur IP68 Tapi sebetulnya Poco F2 Pro ini Punya fitur yang cukup banyak Mulai dari NFC, IR Blaster Dan fitur software Kayak dual apps, lock apps Dan pokoknya lengkap Apalagi si Poco F2 Pro ini Udah dapet MIUI 12 Belum lama ini Yang bikin nambah fitur Kayak floating windows Dan control center Lalu ada juga always on display Yang kini bisa di custom gambarnya Pokoknya lengkap Mungkin nanti pengen ada Bahasan MIUI 12 secara terpisah Nanti tinggal komen di bawah Takutnya nanti terlalu melebar Terlalu panjang Keempat Gak ada lag Tentunya masalah performa Gak usah diraguin Walaupun ini bukan Snapdragon 865 Yang versi plusnya Saya beli yang varian 6GB Dan enak banget Main PUBG settingan tinggi Itu smooth banget Nyaman men Pokoknya gak usah dibahas Panjang lebar lah Masalah performa Yang harus kalian ketahui Poco F2 Pro ini Punya 2 varian RAM ya 8GB Dengan jenis LPDDR5 Dan 6GB Yang saya pake Dengan jenis LPDDR4X Mengenai rincian bahasan RAM ini Saya udah pernah bahas ya Di video yang lain Kalian bisa nonton videonya Di link deskripsi di bawah Kalau udah beres Nonton review ini Karena jelas ini Ada perbedaan jenis Gak cuman Beda kapasitas 2GB doang Jadi Ada perbedaan Performa Dan konsumsi dayanya Tapi yang jelas Varian 6GB LPDDR4X Ini cukup buat saya Banget Performa baterain juga Cukup memuaskan Dengan kapasitas 4700 mAh Seharian dipake Bisa tembus lah Kalau misalkan jarang Sehari setengah bisa Dan kalaupun Misalkan Kehabisan daya Kalian bisa ngisi Dengan charger 30W Yang ada di kotak pembelian Terakhir Masalah perekaman Yang cuman 1080p Saya gak tau kenapa Masalah kamera depan Xiaomi tuh pelit banget ya Masalah Kemampuan Resolusi Di bagian kamera depan Cuman mentok Di 1080p Padahal kompetitor lain Malahan ada harga yang di bawahnya Bisa lebih resolusinya Di atas Walaupun sebenernya Saya bukan tipe yang doyan Selfie Atau misalkan vlogging Tapi ya sayang aja Karena Walaupun sekarang tuh Masih banyaknya ya Kalau nonton di youtube Atau dimanapun Pasti orang-orang Banyaknya yang 1080p Atau malahan 720p Tapi sekarang tuh Udah mulai transisi Ke 4K Jadi ya Sayang aja Untungnya Kualitas videonya tuh bagus Baik belakang Ataupun depan Warnanya bagus Detail oke Kestabilannya juga termasuk bagus Kalau urusan kamera belakang sih Udah sampai 8K ya Kayak Mi 10 Untungnya ada fitur steady mode Yang gak pake lensa wide Jadi bagus Kualitas detailnya gak hancur Pokoknya bisa dikatakan Lengkap fitur kameranya Apalagi semenjak MIUI 12 Mulai dari slowmo 960fps Sampai perekaman kamera depan belakang Yang bisa dipake barengan Ini perekaman 4K 60fps Kalau misalkan 60fps sih pasti ya Kestabilannya pasti kurang Ini yang dipake Kalau misalkan kalian butuh detailnya yang Cukup tinggi Dan gak banyak berapa Dan bisa diliat Si warna daunnya Sebenernanya Agak di enhance Agak ditingkatin si warnanya Jadi sebenernya gak natural Cuman gak lebay-lebay banget Masalah fokusnya cepet banget Tapi pindahannya Dari tangan Pindah ke daun Tangan Pindah ke daun Dan langit juga Si HDR nya Cukup bagus ya Saya suka banget Dengan hasil perekamannya Walaupun sepertinya Sayang kalian Gak bisa Pindah-pindah lensa ya Kalau misalkan Lagi ngerekam Kayak gini Detailnya ini sebalian ya Cukup mantep Dan menurut saya sih 4K 60fps udah cukup ya Dibandingkan yang 8K Yang saya sih belum Mau pake sih Kayaknya buat sekarang Ini perekaman Dengan fitur steady video Tapi mentok di 1080p Dan cukup stabil ya Kalian bisa liat hasilnya Walaupun seperti itu Ini gak pake lensa wide Dan Pergerakannya Bener-bener stabil ya Walaupun gak ada istilah Pasti pake gimbal-gimbal Kayak di Vivo X50 Tapi Bener-bener stabil Ini kepake banget Kalau misalkan kalian Nge-flow bagi jalan Dan oke banget Kan kamera depannya Masih bentuk Di 1080p 30fps ya Gak ada 4K Cuman Ya hasilnya lumayan lah Tapi kalau misalkan backlight Masih bisa nangkep ya Di depannya Walaupun gak terang-terang banget sih Si detailnya cukup Cukup Cater Detailnya cukup bagus ya Si wajah saya gak Jadi murus atau gimana Cuman kalian masih bisa tetep Adain filter Beauty mode Dan checkbox ya Cuman hasilnya cukup bagus sih Walaupun Hanya 1080p Dan ya stabilnya Gak se-stabil Kamera Di belakangnya Oke Tapi saya suka lah Detailnya cukup tajam Ini bisa Mode bokehnya tuh Depan sama belakang ya Dan cukup apik sih Cukup rapih ya Dan kalian bisa liat hasilnya Kalian ini kalau misalkan pengen nge-vlog ya Pengen ada Suasana lainnya Ini efek bokehnya cukup No komplain di harganya ini Kecuali Naik modenya yang butuh banget Wolesan Emang ningkat Kalau dipake naik modenya Tapi gak terlalu Alhasil Saya harus pake manual mode Dengan atur ISO Dan shutter speednya Baru mantep Jadi harus nunggu update aja Biar si naik mode Ininya tuh Lebih enakan So Poco F2 Pro ini Sangat direkomendasikan Kalau dulu kan si Poco F1 Pro Jujur ya Lebih menjual Price to performance doang Tapi ini tuh enggak Ini cocok buat kalian Yang gak cuman main game doang Ini cocok buat kalian Yang nyari flagship Fitur lengkap Tapi harganya Gak terlalu mahal Cocok juga Yang buat pengen Beli flagship Xiaomi Tapi dual sim Kan Mi 10 Cuman single sim tuh Ini dual sim Tapi Kalian harus terima Kekurangan yang tadi Udah disebutin Dan sama seperti Mi 10 Ada kemungkinan 5G nya tuh Bakal diblokir Kalau regulasi ponsel 5G Di Indonesia udah liuncurin Dan si Poco ini Gak bisa menuhin regulasi tersebut Dan ya kalian harus Oprek lah Buat unlock 5G nya Kalau sekarang sih Masih ada pilihan 5G nya Kalau nanti Getau tuh Oke cukup sekian Video review Poco F2 Pro kali ini Kalau misalkan ada hal Yang ingin ditanyakan Kalian bisa tulis di komen Di bawah Dan jangan lupa juga Buat like Share Subscribe Fix me Lalu nyalain lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Video berikutnya Oke Di sini Fadil Pijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax